Mati detik demi detik Yang mungkin kita tak bisa rasakan lagi Oke Lila Informasi baru nih Kalau main musik itu kan nyari partner yang cocok tuh susah ya Yang jago banyak tapi yang punya Serinya bagus gak sih kalau itu publishing sendiri tuh Kalau publishing gue bagus Bagus kan Bagus ya Promonya gak bagus ya Paling bagus menurut gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat sabar balik lagi di channel kita tercinta Angga Chandram Music Di acara antara kita bisikin bincang musik Indonesia bareng Lila Main kameranya tengah ya Brengoy Brengoy Oke Lila Informasi baru nih Gimana 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 Bisa jelasin dulu nih kenapa ada apa sebenarnya ya kan Apakah ada baku hantam ya kan Oh gak ada ya Tauran ada bagian yang gak cocok ya Gimana seboleh silahkan lah Ya kita baru ganti vokalis kita ya Iya Ganti vokalis Vokalis lama Menentukan nasib dan karya sendiri Menentukan pilihan hidupnya Oke Sekarang ada Ario Kenalin aku Ario Ada Bang Ario Gimana Bang Ario boleh Anak baru nih anak baru Gak spek ya Gak botak palanya ya Apa kita botak dulu Oh udah lho udah tumbuh Udah laman bola oke sih ya Lanjut mas Gimana mas Keluhannya apa utangnya seberapa banyak Baru tiga kali di ospek Kita juga di ospek oleh semesta alam Oke siap itu Ini ospek sama pandemi Sini saya vokalis barunya Lila Dan wajah barunya Lila Semoga teman-teman juga bisa support Oke Nama lengkap ya nama lengkapnya Nama lengkap Ario Setiawan Oke nomor Nomor 17 Nomor kening berapa bos Ario Setiawan seumuran lah Pokoknya sama mereka Oke Oke Nomor kening boleh ya Kalau mau sebetulnya Oke siap Oke siap boleh kalau gitu Nah Lila tuh kemana aja sih Ada aja Gak ada maksudnya dulu tuh Kalau dulu tuh tiap pagi Tiap FTV Terus Ini udah gak ada Kemana acara musiknya udah gak ada bro Acara musiknya gak ada Kalau FTV masih Nah selama pandemi ini kalian ngapain Lila Kalau selama pandemi ini ya Kayak gini Dateng Diundang ke Mas Angga Iya Ya masih workshop-workshop Bikin lagu Terakhir kemarin ngeluarin single Bekerja sambil shopping ya Bekerja sambil shopping Workshop 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 ya Iya iya benernya Workshop-workshop Enggak gak Iya 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 pen gitu Produksi musik masih Terus sekarang lagi ada kesibukan juga Kebetulan Anak-anak lagi bikin label sendiri Publishing sendiri Oh iya tuh gue tadi dengar udah ngobrol juga Gimana tuh Iya lagi sibuk itu aja sih Sharingnya bagus gak sih Kalau label itu publishing sendiri tuh Kalau publishing gue bagus Bagus kan Bagus ya Promonya gak bagus ya Paling bagus menurut gue Paling bagus ya Menurut lu ya Kalau potongannya cuma 2% gue mau masuk Boleh boleh Satu persen lah Satu persen lah Oke sih Buat gue satu persennya Ada yang berubah sekali karakternya Ketika di depan kamera Ini mas ini kayak Kalom banget ya Gimana mas Gimana nih mas Gimana 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 Belum ditanya Belum ditanya Oh belum ditanya Iya coba Pandemi ini ngapain Pandemi ini banyak Apa ya Banyak Ya banyak inilah Habisin duit Ada positif ada negatifnya Kalau positifnya ya kita Apa ya Ya game saya jadi top global lagi Gitu kan Woy PUBG ya Yang kedua Mobile Legends Mobile Legends Abis itu yang kedua Banyak ilmu-ilmu baru ya Yang kita dapat Mulai dari label kita itu sendiri Terus kita udah ngambil juga beberapa talent Kalau negatifnya ya Sebetulnya gak bisa dibilang negatif juga ya Gak manggung gitu kan Anak pengamen gak Gak nyanyi Gimana sih Tapi kita ya Di balik itu jadi kayak Lebih produktif lah Teman-teman semua gitu loh Lebih mengetahui tentang digital ini ya Lebih mengetahui Hukumnya Undang-undangnya Apa segala macam gitu loh Jadi kita Untuk bergerak ke depannya juga Udah punya peluru Semua peluru nih gitu loh Jadi bergerak ke depannya Jauh lebih enak lah Justru nanti momennya Pas di saat pandemi turun Ya kita udah Ya udah Udah tinggal Bukan lagi mencoba Tapi kita udah meneruskan gitu loh Apa yang kita punya sekarang Bijak sekali ya Jangan disuruh ngomong Jangan disuruh ngomong ya Pantesnya dia santai aja ya Oke Alhamdulillah Jadi cabang mana? Bupati mana? Oh enggak ya? Garut Garut 14 tahun bareng-bareng nih Kecuali Mas Aryo Rasanya apa sih? Bosen kah? Muak kah? Pengak muntah kah? Atau Jiji sih Jiji? Enggak lah Justru Kalau Kalau main musik itu kan Nyari Partner yang Apa? Yang cocok tuh Susah ya? Yang jago banyak Tapi yang punya Dini muncuran Jangan pancing saya sudah Yang lalu biarkan berlalu Iya gitu sih Jadi paling karena mungkin Karena memang Main musiknya udah lama Jadi udah cocok Terus kita Kita memang ya kerjaannya Main musik Ngeband Jadi ya memang Kalaupun ada rasa bosan Terus pas main musik Rasa bosannya Gila Oke Seberapa besar sih Lilaku itu berperan Buat kalian semua Sampai saat ini? Lilaku Peran Lilaku itu Luar biasa ya Mulai dari Kita album pertama Kedua Ketiga Sampai akhirnya Ada Bung Aryo Yang menggantikan posisi Naga Mereka itu Betul-betul Support kita tuh Masih tetap gila sih Dan terima kasih sekali Buat Lilaku Di seluruh Indonesia Emang Apa ya Terkadang tuh Aku pribadi Kayak spiritku Bisa Lebih naik lagi Dengan adanya Lilaku itu sendiri Jadi kalau misalnya bilang ya Gimana sih Kita berkarya Tapi ada orang yang menghargai Itu aja Satu appreciate yang Luar biasa buat kita gitu loh Untuk terus berkaya Terus konsisten Segala macam gitu loh Jadi ya Kalau pribadi aku Lilaku itu sangat Ya betul-betul Support kita tuh gila gitu loh Iya Sampai saat ini Makanya masih bertahan Sampai saat ini ya Ya amin Tadi kan Mas Dedy sempat Ngungkit masalah hukum Dan lain-lain ya Tentang permusikan tuh Nah apa sih pendapat kalian Tentang cover meng-cover lagu Apakah harus benar-benar Yang katanya harus bayar Harus denda Harus Menurut Lila sendiri Kalau sudut pandang gue pribadi sih Di setiap trend itu Ada yang namanya Kayak Kayak apa ya Kayak faktor X gitu Kayak Waktu di jaman kita Mungkin Adi Pati Atau Lila Lila mungkin gitu Nah itu kan kita Sibuk banget merangin bajakan Yang namanya bajakan Iya benar-benar Tapi di sisi lain Si bajakan ini tuh Bagus banget Ngedeliver karya kita Nah kalau mungkin sekarang Bentuknya digital ya Kalau Menurut gue sih Ya bentuknya cover gitu Ya walaupun Walaupun sekarang akhirnya Kayak banyak musisi Yang kayak merangin Penyanyi cover itu Kayak merangin bajakan ya Tapi menurut gue sih Bentuknya beda sih Bentuknya beda gitu Mungkin Gak banyak orang yang beruntung gitu Kayak Dia bisa punya karya Dia ambil label Terus kayak kenalin Dia bisa nyanyi gitu Tapi mungkin dia Gak bisa bikin lagu Gitu-gitu kan Dia bisa pake lagu orang Untuk nyanyiin Untuk kenalin Kayak Dia bisa nyanyi Atau dia bisa main alat musik Menurut gue sih Bagus sih Kalau yang undang-undang sih Balik sendiri Menurut gue sih akan ke personal sih Kalau gue pribadi sebagai Gue nyiptain lagu juga kan Kalau gue pribadi sih Kayak lu tuh Yang nulis di instagram Tuh gue Tos dong Gitu ya Sama ya Jadi gak harus izin ya Bener gak sih Gak harus izin Maksudnya Dalam artian Jangan sampai audio tersebut Lu salah gunain aja mungkin ya Ya kalau gitu mungkin Karena kalau gue sendiri Pribadi bikin lagu Dinyanyiin Gue cukup dengan copyright sih Kalau untuk youtube Yang salahnya Kenapa biasanya Lagu itu diambil seseorang Dipublishingin lagi Dipublish lagi Terus Itu bego sih Ataupun ada juga yang Label yang memang ada Ada nilai ekonominya Tidak dipaskan ke artisnya Harusnya gitu Itu yang mungkin puncak Kenapa Para pencipta lagu ini Iya bener-bener Lila pernah Di fase Down Fase down kalian tuh kapan Yang paling Down banget Fase paling down Sebenarnya Mungkin kemarin ya Pas Naga Mutusin buat Keluar dari Lila Itu termasuk Salah satu fase paling down Termasuk sekarang kan Corona Ya itu sih Fase paling down itu Kita harus ganti vokalis Terus harus adaptasi lagi Terus kayak Harus berkarya dengan Bentuk yang baru lagi Nyiptain formula lagi Tapi downnya udah lewat sih Oke Sekarang lagi grow up lagi ya Hah? Lagi membangun lagi Grow up lagi Corona 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 Nah tadi kan masalah digital nih Maja Digital dan RBT Kalian dapet gak sih Dari lagu-lagu kalian yang lama banget Sharing itu masih berjalan sampai sekarang Atau Memang udah mandek berapa tahun? Kalau sharing royalty Ya kebetulan lancar sih Makanya Corona masih santai sih Sebenernya Kayak kita masih ada support royalty gitu kan Dari label yang lama Kita kan udah Sempet Dari perjalanan Lila tuh Kita pernah jalan dengan dua label kan Ya dua label ini sih Masih ada Cuma potongannya belum kita rubah Oke Seharusnya kan Seharusnya kan udah bisa diambil sendiri kan Harusnya 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 Cuma belum Cuma belum Rencana ya? Rencana Oke ya rencana Nah tadi kan ngomongin tentang copyright nih Digital Ya Jadi dalam Youtube itu kan ada tiga Mechanical Right Performing Right Copyright Kalian lebih ngerti lah ya pokoknya ya Nah copyright itu sendiri Pembagiannya seperti apa sih bang? Sebenernya itu Harus ke publishing dulu Ke label dulu kah? Baru ke penyanyi aslinya Penciptanya gimana sih? Kalau publishing itu kan bentuknya kan Udah Kalau ya kalau Youtube sendiri kan Sebenernya kayak mereka udah punya Mekanisme sendiri kan Dengan Dengan berapa hitung-hitungan pembagiannya Tapi memang kalau bentuknya publisher Ketentuan nilainya itu kan Ini Gak ada ketentuan gitu Gak ada ketentuan yang tergantung aja Misalnya kayak si Aryo punya lagu Terus Angga bawain lagunya Terus Booming Terus Angga liat Ini ada hak ekonomi nih disini gede nih Aku minta segini dong Nah kayak gitu kan Nah gitu Bentuk kayak gitu Tapi kalau misalnya kayak ketentuan pembagian segala macemnya Itu sebenernya udah jelas semua sih Kayak dari Youtube ke composer Composer ke publisher Publisher ke ya mungkin ke LMK gitu-gitu kan Udah-udah jelas semua sebenernya Gak ada yang harus dipermasalahin sih Yang jadi masalahin itu Kalau kayak misalnya Si orang ini bawain lagu Lagunya booming Terus dia ngitung ya kan Wah ini itu tuh Iya 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 Lebih personal sih Nah kedepannya Lila mau ngapain Selain single Mungkin mau album juga Apa yang tujuan yang belum kalian raih kedepan Kedepannya mungkin kita sedang Sibuk ya Mengisi beberapa Materi-materi lagu Yang mungkin akan kita Produksi Dari beberapa hari belakangan Juga kita udah workshop Dan juga dari Dan juga dari Kita udah Jelas sih kalau buat Lila sendiri Album lah Ternyata artis yang perform disini dong Apa? Artis label gue perform disini ya Harus Iya Tadi hitung-hitungan harganya sama Tiara Siap 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 Disko nih Disko nih Disko nih katanya Nah ini labelnya apa namanya Magic Magic nomor 7 Magic nomor 7 Dan kalian juga bisa rilis Ini udah lama ya lagunya ya Jatuh Cinta sendiri tuh udah lama ya Udah berapa bulan sih Juli kemarin Hampir 3 bulan 3 bulan lah ya Itu terbaru banget Teranyar dan di label baru Iya dengan formasi baru Karya baru Iya udah Berarti dari temen itu udah cabut ya Udah udah cabut Kita sangkatan ya Sangkatan sih Sangkatan kita ya Udah berapa bulan gak? Ah gitu lah Dua bulan ya Gak usah saya gak mau bahas itu ya Oke ada Enak Ini apa lagi Ada apa lagi nih Udah abis pertanyaannya nih Udah ya Aku mau ngobrol semua Mungkin itu sedikit obrolan kita Kalau kita lanjutin mungkin nanti Panjang banget ya Kalian juga bisa dengarkan Single terbaru mereka Judulnya Jatuh Cinta itu sendiri Ceritain dulu dong Sebentar dong Iya yuk cerita dong Ini sebagai penyanyi Cerita sendiri itu Lagu yang Menurut aku sendiri Jadi permasalahan Anak muda dari zaman ke zaman Kalau disederhanakan Mungkin itu bercerita tentang Cinta yang bertabuk sebelah tangan Cuma untuk detilnya banget Mungkin beliau sebagai penyanyi Lempar lagi ke gua Lempar lagi Bagus ya Pintar ya Ngalek sih bagus ya Ini sih gitu sih Kurang lebih cerita Ceritanya gitu sih Cerita kayak Lu di php-in Terus lu dikasih Kayak Ayo kita jalan yuk Kita ke jenjang yang lebih serius Udah jauh-jauh Udah kayak last minute Terus Gak jadi Oke nice Fun factnya ini Sebelum judulnya Gak jatuh cinta sendiri Ada beberapa judul Sebelum judul ini dipilih Yang kita akhirnya memilih Judul jatuh cinta sendiri Oke nice Mungkin buat mabur-mabur semua yang nonton Mungkin penasaran juga Kalian tungguin channel ini Dan nanti mereka bakal nyanyiin live Disini Bener ya Dan buruk mabur semua aku ucapkan terima kasih Lila juga terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa subscribe channel youtube nya apa Pasti magic number seven Magic number seven dan instagram nya Instagram nya ada di Add Lila Indonesia Dan juga jangan lupa subscribe youtube nya Lila Oke Lila land Magic number seven Dan yang lupa Mantap Mantap Terima kasih untuk mabur semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Lila Dadah Assalamualaikum Terima kasih Tidak Kau putuskan Tidak Tidak Pergi Mengingkalkanku Dan menelakan Ku jatuh cinta sendirian Tidak 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 Tidak